Pemenangan pembahasan terhadap calon anggota Komisi Informasi Pusat dan sayangkan terbuka calon anggota Komisi Informasi Pusat Rapat periburan DPR selasa 2 Juli menyetujui 7 orang anggota Komisi Informasi Pusat atau KIP periode 2013-2017 melalui musawarah membakat setelah sebelumnya Komisi 1 DPR melakukan uji kelayakan terhadap 21A calon anggota Komisi Informasi Pusat Dalam rapat perimpurna yang dipimpin Wakil Ketua MPR Taufik Kurniawan di Kedung Nusantara 2 DPR selasa 2 Juli Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari Fraksi Demokrat Ramadan Pohan menyampaikan 7 nama terpilih yakni Abdul Hamid Dipo Pramono Diyah Aryani Pras Tiastuti Evi Trisulo Dianasari Heni S. Widyaningsih John Fresley Rumadi dan Janu Setiawan DPR mengharapkan kepada anggota KIP menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-likitasi politisi Partai Demokrat ini mengharapkan ketujuh orang calon anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 terpilih ini dapat melaksanakan fungsi komisi informasi yang baik yaitu sebagai lembaga mandiri untuk menjalankan undang-undang nomor 14 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya Ramadan menambahkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya anggota KIP yang berhalangan tetap Maka DPR juga menyetujui empat nama cadangan yaitu Wahyu Kuncoro, Halumwan Harahap, Juni Ardi, dan Cikurma, Mercy Sion Syumbing Selanjutnya DPR akan menyampaikan persetujuan ini kepada Presiden SBY untuk mendapatkan penetapan Presiden menjadi anggota KIP periode 2013-2017 Tim Tim Kuala Men.com mewartakan Terima kasih telah menonton